Selamat datang di Erwin Tamatompo Channel Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI Berikut ini, profil Lieutenant 2 Penerbang Anissa Amalia Octavia Pilot wanita pertama untuk pesawat Hercules TNI Angkatan Udara Profil pilot wanita, kerap menarik perhatian Apalagi menjadi pilot pesawat Hercules yang bertugas sebagai pesawat angkut militer Uniknya lagi, beliau adalah pilot wanita pertama di Indonesia Yang menerbangkan pesawat bermesin 4 turboprop bersayap tinggi atau high wing itu Beliau adalah Anissa Amalia Octavia, pilot penerbang berpangkat Lieutenant 2 Penerbang Dilansir dari Tarunan Nusantara, perempuan kelahiran tanggal 13 Oktober 1994 ini Awalnya tidak menyangka bisa menjadi pilot lantaran dirinya mengalami fobia ketinggian Apalagi dia saat itu tidak mendapatkan izin dari orang tua Setelah lulus SMA Tarunan Nusantara di tahun 2012 Dan sesuai keinginannya sejak awal untuk kuliah di kedinasan Beliau mendaftarkan diri ke Akademi Kepolisian atau AKPOL Karena saat itu seleksi untuk taruni perempuan TNI belum dibuka Sayangnya, dalam tes tersebut beliau gagal Di tahun berikutnya, Anissa Amalia berencana mendaftarkan kembali ke AkPOL Ternyata taruni Akademi TNI, Akademi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara telah dibuka Tetapi saat mendapatkan informasi, ternyata hanya Akademi Angkatan Udara yang belum menggelar seleksi Anissa Amalia pun lolos dan mengikuti pendidikan Akademi Angkatan Udara selama 3 tahun di Magelang dan Yogyakarta Rasa fobia ketinggian dihilangkan sedikit demi sedikit Dan akhirnya berhasil mendapatkan izin dari orang tua Saat ini, pilot wanita asal Sleman, Yogyakarta itu ditempatkan di skuadron Udara 32 Sebagai kopilot Hercules C-130 Markas Pesawat Hercules Tentunya, ini menjadi kebanggaan tersendiri untuk beliau Meskipun memiliki beban moral yang berat Lentaran menjadi pilot wanita pertama yang akan dijadikan contoh bagi para penerusnya Anissa Amalia menjalani masa transisi Belajar mendalami seputar pesawat Hercules dan terus menambah jam terbangnya Beliau harus terbang sebanyak 23 kali atau selama 40 jam untuk menjadi kopilot Saat ini, Anissa telah mengantongi lebih dari 100 jam terbang pada pesawat lati jenis TP-120 Dan juga jumlah yang hampir sama dengan pesawat jenis KT-1B Itulah dia, profil pilot wanita Letnan 2 penerbang Anissa Amalia Octavia yang bisa dijadikan teladan Meskipun seorang wanita Namun beliau selalu berusaha untuk mencapai apa yang diimpikannya Hingga pada akhirnya, beliau dapat memetik hasil dari proses jeripaya yang telah dilakukannya Sampai jumpa di tayangan kami selanjutnya